Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperksai. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto singgung pihak yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo tak bisa bekerja. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di acara kampanye di Deli Serdang pada Rabu, 7 Februari 2024. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi orang yang bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Setelah saya bergabung, saya melihat dari dekat, saya menjadi saksi, saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istriahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperksai. Saudara-saudara sekalian, kami, kami disini tidak malu-malu, saya tidak malu-malu, saya tidak ragu-ragu. Saya mengatakan, kami Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Tapi, apakah masih ada kekurangan dalam program-program tersebut? Masih! Dan kekurangan itu akan kita perbaiki, akan kita isi. Apakah kita puas? Belum! Masih lebih banyak yang kita ingin kerjakan sebenarnya sekalian. Jangan lupa subscribe ya!